Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Jembatan Sirotol Mustaqim adalah titian yang akan dilalui tiap manusia di hari akhir Ketika selamat melintasi jembatan Sirotol Mustaqim, kita akan sampai di syurga Namun, jika terpleset sedikit saja, kita akan jatuh ke dalam neraka Walaupun begitu, jangan khawatir Karena Rasulullah SAW ternyata memberikan cara agar kita bisa lolos dari jembatan Sirotol Mustaqim Mantas, bagaimana cara untuk selamat melintasi jembatan Sirotol Mustaqim? Dan seperti apakah wujudnya jembatan ini? Berikut ini penjelasannya Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim, salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Sirotol Mustaqim Harapan setiap Muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Sirotol Mustaqim tersebut Jembatan Sirotol Mustaqim terbentang di atas neraka menuju surga Selain lebih tipis dari rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang Dalam hadisnya, Rasulullah SAW memberi gambaran jembatan Sirotol Mustaqim Hadis ini diceritakan Abu Said Al-Qudri Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang Hadis Ruwayat Muslim Gambaran lain tentang jembatan Sirotol Mustaqim adalah terdapat dalam hadis Ruwayat Bukhari Dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan Jahanam Akulah orang pertama yang melewatinya Doa para Rasul pada saat itu Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah Pada Sirot itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'adan Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab Pernah, wahai Rasulullah Maka ia seperti duri pohon sa'adan Tidak ada mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah SWT Ia menembatkan manusia sesuai dengan amalan mereka Hadis Ruwayat Bukhari Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut Sesuai amalannya di dunia Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan Namun ada juga yang lambat dan penuh luka Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan Kondisi tersebut diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Lalu diutuslah amanah dan rohim Atau tali persaudaraan Keduanya berdiri di samping kiri kanan Sirot tersebut Orang yang pertama lewat seperti kilat Aku bertanya Dengan bapak dan ibuku Aku koruankan Demi engkau Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab Tidakkah kalian pernah melihat kilat Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin Kemudian seperti burung Dan seperti kuda yang berlari kencang Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka Nabi kalian waktu itu berdiri di atas Sirot sambil berkata Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah Selamatkanlah Sampai para hamba yang lemah amalannya Sehingga datang seseorang Lalu ia tidak bisa melewati Kecuali dengan merangkak Beliau menuturkan lagi Di kedua belah pinggir Sirot terdapat besi pengait Yang bergantungan untuk menyambar Siapa saja yang diperintahkan untuk disambar Maka ada yang terpeleset namun selamat Dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka Hadis Ruwayat Muslim Dalam hadis tersebut diceritakan Manusia di atas simbatan itu Ada yang melintas laksana kedipan mata Ada yang seperti kilat Dan ada yang bagaikan angin Ada yang seperti kuda berlari kencang Dan ada yang laksana unta berjalan Dan manusia yang terakhir melintas adalah Seorang laki-laki yang hangus terbakar api Dan menghadapi kesulitan di atasnya Kemudian dimasukkan Allah ke dalam syurga Berkat karunia, kemuliaan dan rahmatnya Hadis Ruwayat Tabroni Saat berada di jembatan Sirot al-Mustaqim Manusia akan berada di situasi tegang Mereka sudah tidak ingat dan tidak peduli Akan orang-orang yang ada di dekatnya Para malaikat berkata Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik Lalu diselamatkan dan juga ada yang digulung Dalam neraka di atas wajahnya Hadis Ruwayat Ahmad Dalam tiga keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain Pertama, saat berada di timbangan amal Sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya Ringan atau berat Kedua, saat beterbangannya catatan amal Sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh Apakah dia di sebelah kanan Atau di sebelah kiri Atau di belakangnya Ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirot Yang dipasangkan di antara dua punggung neraka Jahanam Sampai dia mengetahui apakah bisa melintasi atau tidak Hadis Ruwayat Abu Daud Melihat gambaran orang-orang yang melewati jembatan Sirot Al-Mustakim Seharusnya menambah semangat kita untuk rajin melakukan ibadah Lantas, amalan apakah yang bisa memudahkan kita dalam melintasi jembatan Sirot Al-Mustakim? Orang yang berjalan menuju masjid Guna menunaikan sholat wajib Dalam kitab Doko Ikul Akbar Fizik Riljan Natiwan Nar Dijelaskan bahwa ada orang-orang Yang akan mengendarai perahu Untuk melewati jembatan Sirot Al-Mustakim nantinya Yang akan menjadi kapal atau perahu Menuju surga Allah adalah masjid Orang-orang beruntung yang akan ada dalam perahu itu Adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah Di dalam masjid Keutaman sholat berjamaah di masjid Juga diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud Rodilu Anhu Yang berkata Barang siapa senang untuk berjumpa dengan Allah Kelak sebagai seorang muslim Maka hendaklah menjaga sholat Sekiranya datang panggilan Allah Sesungguhnya Allah telah memberikan sunnah-sunnah petunjuk melalui nabinya Dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian Dicaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian Tidak ada orang yang bersuci Lalu menyempurnakan sucinya Kemudian pergi ke masjid Melainkan Allah mencatat kebaikan baginya Bagi setiap langkah Allah mengangkat derajat satu langkah Dan menghapus dosa dengan satu langkah lainnya Rasulullah selalu mewanti-wanti umatnya Untuk melakukan sholat berjamaah Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah Rasulullah selalu bersabda Siapa saja yang menjaga sholat lima waktu secara berjamaah Maka ia menjadi orang yang pertama melintasi jembatan sirot Yang cepatnya seperti kilat menyambar Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabiin Hadis Rewet Tobroni Senang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha Taubat yang benar-benar tangguh Berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahannya Taubatan nasuha tersebut menyebabkan seseorang memperoleh cahaya Yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan sirot al-mustaqib Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha Atau taubat yang semurni-murninya Mudah-mudahan robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu Dan memasukkanmu ke dalam jannah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi Dan orang-orang mukmin yang bersama dia Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka Sambil mereka mengatakan Ya rob kami Sempurnakanlah bagi kami Cahaya kami dan ampunilah kami Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Quran Surat At-Tahrim ayat 8 Orang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim Untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi Dalam melintasi jembatan sirot al-mustaqib Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat Dari neraka jahannam Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya Maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahannam Hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya Hadis Ruwayat Abu Daud Sahabat muslim Demikianlah gambaran tentang jembatan sirot al-mustaqib Dan berbagai amalan yang bisa menolong kita melewati jembatan tersebut Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari akhir nanti dalam melewati jembatan sirot al-mustaqib Amin ya rabbal alamin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton